Pemerintah Anda masih ingat dengan Masuddin, terapis tunarungu fenomenal asal Jombang, Jawa Timur? Meski metode pengobatan tunarungunya masih kontroversial, namun Masuddin masih kebanjiran pasien, bahkan salah satunya datang dari Amerika Serikat. Bukan pasien biasa, karena Carl E. Bolt juga tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Sama? Sepuluh. Sepuluh. Bo! Carl E. Bolt, salah satu orang terkaya dari Amerika Serikat ini, datang ke desa Banyu Arang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu Malam. Khusus untuk bertemu dengan Masuddin, seorang terapis gangguan pendengaran dengan metode alternatif. Bolt minta diterapi oleh Masuddin karena mengalami gangguan pendengaran pada telinga kanannya sejak kecil. Setelah dipijit hanya dalam waktu tujuh detik, Bolt merasa ada yang berbeda. Bolt merasa pendengarannya membaik. Bahkan, dia bisa mendengar suara dari jarak yang relatif jauh. Semua? Sepuluh. Sepuluh! Tuh! Bolt mengaku mengalami gangguan pendengaran sejak kecil, dan pendengarannya semakin berkurang seiring pertamanya usia. Kedatangan pasien salah satu orang terkaya di Amerika ini membuat Masuddin senang. Karena Bolt dianggap sebagai pasien dari dunia modern yang masih mempercayai dan menghargai metode pengobatan alternatif di luar pengobatan medis. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena biasa seperti ini, biasanya percaya sama medik-medik yang di Amerika lebih modern ya, jadi lebih canggih dan lain sebagainya. Tapi ini juga salah satu owner ya, atau saham di Knoxwell ya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan.